Al-Fatihah Cik musik, cik buku, cik apa saja Yang kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran Itu yang melakukannya dan menyebabkan semua hadis Faham ya Jadi itu hukumnya sama Khilafiun yang asbah bin Nuzuli Ini adalah Nader bin Haris Ini adalah Nader bin Haris Karena ada yang ada yang ada yang ada Ini adalah yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada Ini adalah yang ada yang ada Bersama kita di kawasan ini, kita tidak berjalan Kita akan mencari soponador Faya setaria Kita akan mencari soponador Kita akan mencari soponador Kutubah akhbaril a'ajimi Ini berat-berat tulisan Kitab, buku Berita-beribat Dan kita akan mencari soponador Di kutub Di cerita ahlamak kata penduduk Mekah Saya akan mencari soponador bin Haris Inna muhammadan Yuhad disukum ahadisa'ad wa samud Inna muhammadan Saatin muhammad yuhad disu Nyaritakan sopon muhammad Kungin sirakabe Ahadisa'adin Ini berat-berat cerita tentang kaum ad Wa samud Dan kaum samud Dan kita akan mencari sopon Yuhad disu Nyaritakan Nyaritakan Kungin sirakabe Ahadisa'farisa Ini berat-berat cerita Wang Persia Warumilan cerita Wangrum Jadi muhammad Aku senang aneh Nyaritakan Yang mwismati Kaum ad Kaum samud Mwismati Diceritakan Aku menceritakan berita Seng news Seng terkini Jadi Kurang ajar Jadi Repotek Laku aneh Berita Seng terkini Kur'an Seng senang Terkini Ini Ini rontok masalah Tapi Rasanya rontok kafir Rontok masalah Faya Setam Aku Aku Nyangkau Nyangkau Nyaman Nyangkau 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 Medina Haji Nyangkau 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 Sintan Mawon Yang Mengalihkan Orang Dari Belajar Quran Itu Meleduk Mencari Nyangkau Lawal Hadis Ein Kau Ngarani Asbah Bin Zila Perkoro Musik Perkoro Dangdutan Perkoro Impor Duku Ini Nyangkau Ceritanya Nyangkau Yang Nyankau Nabi Hal Paling Disenengi Sohabet Paling Dihormati Sohabet Hati Pas Hutbah Kutbah Kutbah Jumaat Suwanten Miro 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 Pendagangan kafilah Besar kunanya kuno itu pedagang di senakal jadi ada musik sampai betul penyanyi saya rasa banyak penyanyi ini ya maka bisa juga pikiran nge-resis pokoknya penyanyi disetel disetel ini ada tip jadi langsung penyanyi langsung jadi malah seru itu kanjig Nabi pas khutbah ini bisa sohabar dibubar mau karek rolas jadi aku kajig ini orang-orang itu serukin Melayu sehingga karena itu mustafa itu yang berkata-kata karena orang-orang orang-orang khusus jadi sekunanya kuno mulanya ada kiai ngaji itu santrini itu itu ya itu hanya menggel tetap haram tapi hanya kanjig Nabi harus kekasihnya penyanyi ya tahu ditinggal sohabatnya itu orang-orang itu bisa disebut jadi sohabat tempat na'asroh musik tarohh nandud wadibarno ngadek dewekan makanya cari Imam Shafi'i khutbah itu syarat rukunnya kudungatek mereka menceritakan Nabi pas khutbah itu mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri makanya cari Imam Shafi'i ini khutbah itu ngadek syarat saya cari Imam Shafi'i khutbah itu ngadek butuhnya khutbah yang mengandani yang ngadek yang ngadek lungkuh pakai Imam Shafi'i itu gampang tidak jadi kalau cari Imam Shafi'i itu gampang ngadek ya tapi ngadek yang ngadek ini lungkuh makanya ada ulama yang mengatakan lah walhasis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semu nasabah sampai wawin apa wa'idharu'aw dijarotan awlah waninfadu ilaiha wataraku kenapa ko'ima jadi itu Tenggriwati-wati hanya 12 sohabat yang gak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar bayangkan Nabi ribuan karek mu'fintan alasannya lucu ketika ditanya apa kamu karena benci Muhammad enggak Rasulullah terkurang yang paling dicatintai tapi kan kanji Nabi mulang bedih tapi ada musiknya orang-orang mulanya zaman akhir dobeling ini ada sanate paham gak jadi ada apa sanate jadi kalau kiai mulang tidak berdina tapi ada konser kan orang orang-orang itu itu dah paham gak mulanya itu ya sangat tenang jadi kiai itu yang jadi kunanya kuno itu macam-macam jadi dijarotan awlahuan jadi anggar perdagangan itu sepaket lahuan lahuan itu pokoknya barang yang bisa ngenggok sangka koran atau sangka tiga kalau terang menyangkut alat malahi tawarai tawarai mikir awas tidak salah alha alha yulhi ilhaan isim fa'ile fahuwa mulhin alha yulhi ilhaan jadi alha ini soros soros ini pun muta'ati misalnya alha kumut takasuru alha ngelalek no kum yang shirokabe apa at takasuru apa akeh hakean dunya hatta yurtum sehingga nganti nili isirokabe almak biro impiro prokuburan yang mana kueh akeh akeh dunya nganti lali pengeran nganti mati ini terutama yang khusuk khusuk saya ini tak bedai saya ini ada orang soleh ngumpolo dunya di berjuang mereka ingin nyumbang mecit nyumbang pondok nyumbang kiai terus alha kumut takasuru ini pikirannya ngalim ngalim abu bakar hartanya banyak abduroman bin awf hartanya banyak banyak sekali usman bin afan banyak sekali usman bin afan pernah nyumbang nabi itu 4000 gram 4000 dinar itu 4000 dinar 4,2 gram 4,5 kalau 4000 dinar berarti bin 12 ya 16 ya berarti 16 ribu gram itu kamu tidak hitung 16 ribu gram segrame 500 ribu mili 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 80 mili 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 ini ini karena alha itu fi'il muta'addi pasti ada an an itu yang dijauhi jadi misalnya ingat ini alha ngelalek no kum yang siro kabbeh apa atta kasuru akih-akian dunya itu itu ngelalek nakal wong nakal itu donyane akeh tambah lali sanggok pengira nah ini orang soleh nafa'akum atta kasur itu itu di alha alha apa mulanya ulama mulai diisi itu bingung ngadepi musik kemudian dari imam nawawi itu nanti tako'i gitar muni haram pp siarul fasak wes jadi simbule wong fasak tako'i orjen muni haram pp anggur fasak yang main orjen yang murid sembeling anak wonton tiang nganggu orjen tapi solawatan terus nangis yang pengiran ya misalnya musik lalek orang pengiran jubule alat musik itu di solawatan bingung ngukum orang ngeleng nabi bergong rung 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 contoh gampang masyur misalnya orang rung rung khadrat alwi orang misalnya sulis misalnya terus murni haram kondi orang solawatan ngeleng rung 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 nabi gara rung 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 nabi misalnya orang rung nabi misalnya kan bingung tapi halal 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 nabi ngerti musik nabi mu eleng kok butuh musik aku seneng tenen pas 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 akhirnya ulama ke sekolah menang musik haram jadi imam nabi ini haram sih kok ini musik siar rung musik siar anggur anggur tukang mel wong tukang macem macem yang main gitar ini dalan dala main gitar ngamen kadang ganggu wong kan ga na imam jit gitar rung rung tapi piye pye cye menyisakan pendapat mau menyisakan hati kecil 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 nya gitaran seperti marawis, lagu-lagu religi tapi kayak orang lain menyanyi kadang orang lain menyanyi makanya ini problem ya makanya kita harus ngaji itu khatam alha keoboh oke, saya ulang lagi alha songkob makanya kan kayak alha kumutakasur kayaknya rasu muni orang yang berkedunyan harus dilakukan menggerakan alha kumutakasur kalau orang yang dilakukan itu anggar kedunyan ya terus lalui pengirat kalau orang sholay tambah dunyanya apa yang tambah kepengen seneng pengirat kalau tinggal khaci, tinggal ngamal, macem-macem karena jari Mambu Zali wocong, kalau nyakseni tenan sampai nak percaya kita berhalal dan haram itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang Zyuhud padahal beliau termasuk Sayyidu Zayidin orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biaumin sementing bisa makan sesu karena Zyuhud kamu kamu hanya menyediakan makan untuk besok kalau seluruh dunia seluruh orang Islam punya seperti itu kapan mereka bisa haji karena kalau saya misalnya saya punya anak tiga misalnya punya istri satu berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa misalnya normal 20 x 5 lah misalnya berapa? 100 ribu orang Zyuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100 ribu saja cukup sementing siswa isomangan oke itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat problemnya agama ini juga menyuruh kita haji menyuruh kita zakat sekarang kalau zakat sama entah warai zakat itu 84 gram ini sopnya zakat itu 84 gram kalau 1 gramnya itu 84 binar maksud 84 gram kan 20 miskal itu sama dengan 84 gram pun 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 ini pun si konversi gram 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500 ribu sama dengan berapa itu? 42 juta enggak 40 binan? 42 juta kalau orang hanya memiliki satu hari 200 ribu kapan dia zakat? kapan dia? haji makanya kata Imam Ghazali kalau fatwa itu kamu masalkan secara masal maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam enggak mungkin haji juga enggak mungkin zakat terus Imam Ghazali menutup fatwa itu buruk sekali belum nanti dibab jihad kalau orang Islam hanya punya uang 100 ribu lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya kayak kasus terus kita punya kekuatan apa? kalau semua orang Islam hanya memiliki kifayat ayawmin biya padahal orang Islam juga wajib jihad wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang hardim makanya kata Imam Ghazali soal mal itu alha ini kembali ke makna alha ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha sabal ini mali harta elek itu kan mergok in nama in nama kanatil amwal misalnya sarnon mergok alha harta jelek itu karena alha lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu enggak alha malah jadi energi jihad misalnya makanya menurut saya sementing wang sholah nanggur sholah kemelarat ya oke perkara ini terus sabar mduh suwarga sholah juga ya oke terus melebu problemnya sholah itu suka ya menumpul widoan nak sholah melarat ya malah nyobat makanya mulai balik sholah itu masalah mulai sementing itu sholah sementing kuncinya itu sholah sholah itu sangat penting mergok alha sholah sholah misalnya terus menurut widoan tetap dinikah atau anak-anak yang orang islam misalnya yang seneng wayo yang seneng mergawai terus ekonomi dikuasai orang islam ekonomi dikuasai orang islam dikuasai orang islam dikuasai orang islam dikuasai orang islam mendingan islam orang islam menguasai ekonomi ini problem makanya kalau balik ini lagi tidak kepingin mengalim supaya orang sektaria nora asobiya lafad quran sing mutaadi mutaadena misalnya alha itu dari apa menjadikan lupa alha menjadikan lupa dari apa dari Allah sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa sudah khusus dia tidak masalah melalui masyur misalnya di Jawa Tengah ya ada saja orang toriqah soleh yang kita hormati bersama tapi kadang main orjen rasabok tiru orjen halal aku niru iku mas main orjen yang pengen aku leleng leleng sopo kan kok bena anak dikne halal terus aku harumurang untuk kelakuan masalahnya kelakuan ini memang nyata itu senyata-nyatanya jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti tidak sama setiap individu pasti tidak tidak sama global ini malah alha yulhi ilhaan maknanya ngelalekno songko om sehingga alat musik disebut alat malahi alat yang ngelalekno oke taruhan pertama haram saya ulang lagi taruhan pertama haram tapi kowewani ngaramno beberapa orang soleh yang mengaransemen solawat terus rawano unsur pornografi rawano unsur lanang wito terus banyak orang asyik yang pengiran nganti nangis banyak itu tarian-tarian sufi yang orang mengunggung nangis padahal ada urgen dari alat urgen yang terbang yang ditutupi karena kartu tidak karuan misalnya ini masalah itu mendeskripsi harta 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 itu takasur itu alha ya alha itu siapa karena nanti kalau kamu fatwa orang islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari nanti kamu meruntuhkan kekuatan islam itu yang ada haji tidak ada zakat tidak ada jihad melawan non muslim yang harbi itu sangat-sangat buruk ini merubah islam sekarang orang sakdonya bangga islam mergok haji itu di atas fatikan gara-gara orang difaham zuhud orang sakdonya orang kelar haji orang do satu satu sewa berjengkel golek golek hancur makanya kata imam wuzali nabi itu ya zuhud tapi nyatanya nabi haji ketika haji nabi memberi hadiah seratus untuk kabak sehari orang ke 100 itu melarap tak nabi sering gak dahar nanti diganjil wadu ikum larat tak marat 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 terus terus enggak tahu kelar kaji seks enggak gelap leren lewis lelani svoj jadi memang seperti itu itu kondisi real dalam sejarah islam makar kula saket kok lelampai ini saket misalnya kepentingan agama kita loyal pribadi sakadari tetap saket sementing leleng 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 hukum kalau ngaji sore meneleng hukum sehingga explicit disebut quran itu orang leleng kecang keman itu hukum atas nama anak apa subhanahu wa ta'ala adanya leleng atas leleng atas sifu al sinat kumul gadib hadah halal wah haram ujung ujung leleng taftaru alaw wah gadib misalnya orang islam akan melarat jubul orang kafir juga orang fasek juga orang sholat burah orang rasolat orang tukang ngaji burah orang germ orang islam burah orang non muslim melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat buruk sekali global malik orang islam yang fatwa ini akan melarat itu akhirnya orang islam burah non muslim sholat burah orang 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 sholat yang anti zino itu burah penggawaian yang prostit hanya cari makan kacau tapi fatwa misalnya orang islam aku disukai ini orang islam koruptor menghalalkan segala cara berguna fatwa di kongkong sebenarnya dimbar nol mbar nol nol sekalian totalan guri tapi apapun itu kita sebagai fakih sebagai ahli fakih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini harus diomongkan mengenai cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiring ngak isab aku melarat amin ngomong ngono terus tapi kebetulan dia orang soleh ngipi ketemu nabi sulaiman nabi sulaiman nabi bangun bangun batul makdis terus dikne orang melarat arp dikai orang jadi problem yang terus fatwamu yang aku suka bangun batul makdis kue melarat mikir awak mue ngel ngel wong berjuang kapan tangi turus fatwa kami cabut karena ini memang fatwa itu seperti itu memang resiko fatwa itu resiko makanya saya tadi ngomong saya kecang keman menurut islam ilmu pas pas nabi mesti kok litaftaru ala wahil pasti kamu bohong nah soal kamu milih zuhud ya pilih wahil tapi gak usah jadi fatwa fatwa itu kan jadi gerakan kalau ingin zuhud ya zuhud saja gak usah difatwakan secara masal karena kalau ini masif nanti orang islam melarat semua gak ada yang haji gak ada yang jihad gak ada yang macem-macem mulanya terus kedua begini itu ada tidak ada masalah tapi diundang urunan itu malah rawan masalah misalnya begini saya ini diundang pengajian di Mejit Mejit itu punya kas 100 juta juga terus karena saya diundang disitu disanggoni 1 juta pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk Mejit itu sah gak untuk sanggumu balik bayangannya uang yang diwakafkan di Mejit sah gak untuk sanggunya kan secara masih ada pertanya dua misalnya begini ada pengajian door to door ini kan uang uang yang akumulasi sekian yang ada yang halal murni karena orangnya mampu ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergoti parani pani beda dengan misalnya gini aku disenengi zahid zahid ini kaya duit edw paling banter kan subhat tapi kan uangnya dia paling banter nyangoni saya itu subhat umo modek yang rodo beling makanya kenapa dulu nabi itu akrab sekali sama abu bakar umar abu bakar itu kaya umar kaya kelas menengah usman kaya raya karena kalau abu bakar ngasih nabi itu pasti duit tidak ganggu kebutuhan keluar tapi nabi jika orang pikir orang pulau itu bersejarah itu sesu itu bisa beras duit primer paham karena itu kebutuhan kebutuhan keluarga masalah ngamal itu masalah hati kebutuhan 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 potensi halal tinggi karena paling tidak kebutuhan keluarga tapi aku kebutuhan beras urusan uang jika dik orang pulau itu boleh jatah anak sekolah jatah tuku beras berarti aku ambil sesuatu yang primer padahal aku butuhanku sekunder misalnya aku di mobil kadang aku tuku aksesoris kan naif kan orang melarat ngeki duit tarwani beras jika ngeki selerani sekunder sehingga penting makanya kenapa nabi itu akrab sama abubakar umar usman kalau masalah amal karena akrab aburera nabi yang posisi ngeki tapi kita tahu kenapa tarian ini ini penting saya fatwakan misalnya begini misalnya saya punya pondok santri itu misalnya berapa saya sering ngomong yang mampu urusan rapsa urusan tapi yang di duit urusan berjual itu cara Allah tertib yang mampu urusan yang mampu rapsa urusan itu cara modern mampu mampu wajib urusan berantau mampu wajib urusan paham ya ini hukum konti cara modern melarat melarat kan urusan jadi tertib cara mampu melarat jadi mustahik mustahik berat meneri malah mampu wajib urusan ini masalah makanya seorang fakih harus ngomong terus seperti saya ini saya ulang lagi kenapa nabi itu menerima amalnya abu bakar usman umar karena berapapun yang dikasihkan nabi pasti keluarganya itu aman karena mesti luwian itu ditebut yasalu nakamada yunfikun kulil afu afu itu luwi tapi misalnya nabi kalau nompok duwe kobilal saya ketahu itu duwe dramatis duwe jatah jatah mangan jatah dramatis begitu juga menyangkut manggil santri saya sebagai kiyaku rasanya tenan misalnya saya kiyai contoh engkek kadang aku nyeluk rukin takkan noto taman wah tamanku kok eleks rukin takkan morokin sesok nengganku nge siap mergok aku dianggap kiyai ini dianggap jalan menuju suar padahal rukin ini melarat hari itu gak kerja anak ramangan karena khidmat saya anak ramangan mergok kerja padahal aku bakasannya selera muntri 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 sama mulanya sekikali kiyai ngongkong santri namelarat kok gak lumayan itu haram besar karena kecuali aku ganti uang kerjanya diam misalnya biasa sekret aku tak ganti kalau enggak ini saya dosa besar karena demi barang gak wajib gak santri meninggalkan barang wajib podo -podo ngon santri yang sudah suka sesu nengganku mereka lalik tidak mengekik bujone bujone tidak masalah tapi nasib melarat melarat kan lalik orang lalik masalah lalik tapi orang 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 kiyai sering dimbali orang suga kiyai pake orang suga orang melarat malah malah hancur lebar kita lalik khusnudhan maksudnya kita lalik dan orang dutak khusnudhan paham ya jadi orang kudu mikir maksudnya kiyai alim jarang nyeluk santrin melarat perkaraan itu kebutuhan primer yang ditinggal ditinggal itu rasul itu tetap bakar Usman Umar karena ini kelas meneng meneng penting jadi kalau balik ini malah yang ada fatwa alha kumut takas itu mesti orang rasoleh mereka tidak orang soleh takas surul amwal itu masalah hati di dari imam muzali itu fatwa terbuka fatwa terbuka itu Islam itu kifayat ya umin bia umin kamu haji zakat uang tanggung lawan non muslim singkhar leku yuat jizalika ila suku til haji wazakati wal kafaro al maliyah terus imam muzali menutup badalika fiyo yatil kupkhi itu buruk sekali terus kata imam muzali kedua semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap nabi ayub nabi suleman nabi wong soleh yang diceritakan Allah waib nabi suleh membatasi seakan-akan sing soleh sarat kudum marah kok kecangkeman banget ini penting menyangkut alat malahi keyakinan kita main gitar kita haram tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati yang bisa isek alat muslim dan itu pernah dilakukan dalam dalam rumi banyaklah dalam satu khat sufiah bahkan kitab imriti dewe nyontok asing pengirahan main gitar lucu kitab imriti faus ribat ma'na domi risani fauribat bilhani bil alhani alhani naghumatul autar nyanyian sing mergo metek gitar terus ketika abu musa al-asari suaranya api suaranya api dari kanjin nabi u'tiyah mizmarun bin mizmiri ali daud dik ini main seruling seruling nabi daud ini alat suling haram berarti nabi nyontoh barang barang haram itu dari ulama sufi yang ada kemungkinan alat malah itu aku ngaram sebagai guru ini cerita aku yakin haram lah saya kecangkemban komentari sufi yang main itu terus pengeran laku yang main yang apa kita ngalik utang itu tidak pengiran itu itu pelarian itu faham itu itu saya berpikir ini penting kalau saya berpikir saya berpikir 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 yang berpikir 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 itu yang yang berpikir mereka saya berpikir terima kasih kita sebagai orang soleh, orang islam khabar aku yakin soleh, orang gak arah, Allah aku mau takasit nyata ini orang Indonesia sudah jadi tanpa di sebuah pemerintah, mereka ada yang ada di duit kita harus risih, semuanya biasa kita ini menyisakan untuk 100 Sufi rindunya orang tasawuf-tasawuf sama pangeran, tiang-tiang Sufi, terutama yang mau dimikir jadi orang yang mau dari rindu, dia pakai suatu talian, marawis, seperti itu aku ingin juga tanpa di dunia aku ingin merasakan orang yang suka hal ini orang yang mau main musik menjadi wali kayak main musik menjadi setan orang hati itu bisa dia berapa, hati itu bisa berapa yang mau dari rindu, orang wali saya dengar terus ceritanya beliau Dini aku api mati Muridiku udah nangis Masyur Kalian tuh murid yang bodoh Lama sekali saya menderita Berpisah dengan Allah Lama sekali saya tersiksa dengan ketepulusan Dengan kekasihku Allah Pas aku api ketemu ke malah nangis Murid telek, murid goblok Ayo nang donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah Bihaknya cacat Makhirnya tuh dunia Hari kematian adalah hari pesta ku Hari terbaikku Tadi Nabi ngomong Jadikan hari kematian ku adalah hari terbaik Aku api nyongsong hari terbaik Nangis Hari terbaik dia api nyongsong dengan Ini hari-hari yang saya tunggu Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini Lah anak ngono kayak main musik lah Nama kamu Nanti orang Makhruz ngomong Anaknya itu ada musik Ceritanya itu imam Ternanya Makhruz Nggak apa-apa yang ada musik Asal apal sokai muslimnya Nanti orang-orang itu apal sokai muslim Perkara ini ada orang-orang yang tertentu Sehingga semuanya kurangnya pengaruhi Ya merah kau suri pegus Ini mau Nakhumatul Autar Fak usyribat Bilhani bin Alhani Jadi orang-orang yang Fak usyribat Makna domir Sani Orang yang domir Sani Sampur Sampur Sani Makna domir Sani Domir Sani Ayat Fa'alam Annahu La Ilaha Ilaha Hune Jani Domir Nama Masalah Alat musik Kita yakin Haram Kita yakin Haram Tapi Ada orang tertentu Sang orang Kue Ada Tambah Sang orang Kue Ada orang tertentu Sang orang Kue Ada orang tertentu Sang Or Kue Misalnya Ada Mursyid Terkenal Main Orjen Sang Kue Ada tambah Itu Yang Haram Itu Yang Malah Asik Yang Pengeram Mereka Nabi Nabi Nade Dawah Ngomentari Abu Musal Asyari Lakot Utiyah Mismaron Min Mazamiri Ali Dawud Berarti Misalnya Haram Seruling Berarti Haram Nabi Dawud Yang Haram Tasbaya Nabi Yang Maha Quran Nabi Dipadak Nabi Yang Seruling Tapi Kue Jumuni Halal Mampu Namain Suruling Terus Macem Macem Ya Raksa Muni Halal Ya Seperti Muni Rarno Biasanya Kan Biasanya Rarno Biasa Rarno Dan Muni Halal Aram Terus Adat Rony Terus Maha Jadi Biasa Raksa Fatwa Raksa Fatwa Jadi Ngaji Itu Macem Macem Ini Masalah Fatwa Sensitif Mereka Mereka Ngertes Sangat Ada Ulama Top Ahli Toriko Kadang Mereka Main Orjen Mereka Beberapa Solawatan Seng Aransmen Wabik Mereka Malah Terus Solawat Itu Macem Macem Seng Mereka Mereka Tetap Haram Karena Potensi Baiknya Tidak Ada Dihus Nudhan Bia Tidak Tetap Pelahir Itu Alat Malah Bagi Anda Itu Benar-benar Alat Malah Melupakan Anda Dari Tuhan Innal Ladina Saktan Nunggake Aman Iman Sopola Dina Wa Amil Lelakoni Sopola Dina Ashal Hati Berapa Ngamal Soleh Ikulah Tetap Kedila Dina Jannatu Naim Penuh Dengan Kenikmatan Hal Dina Langgeng Kabe Vih Dalam Jannati Naim Utada Dawa Hal Dina Hal Mukad Dara Kira Kirana Mukad Dara Kira Kirana Apa Hulu Duhum Apa Abad Dina Ahlul Jannah Dina 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 Manjing Sopola Nage Hain Jannah Wada Woy Hakk Klan Janjini Allah Hakk Klan Klan Bener Atau Kelawan Bener Ewa Ada Teksian Janjini Huk Meng Sopola Allah Dina 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 Wah Hakk Klan Mujud Sopola Allah Nakh Klan Sopola Allah Hain Wak Dina Hakk Klan Dina 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 Keterbatasan Kita Kan Menjadi Gak Bisa Melakukan Faham Padahal Niatnya Yang Melaku Lakukan Tapi Kalau Allah Sekali Janji Pasti Bisa Karena Gak Ada Yang Bisa Menghalangi Allah Kalau Kita Janji Kan Kadang Kepengen Menepati Tapi Kita Gak Cukup Mampu Menepah Tapi Kalau Allah Sekali Janji Pasti Mampu Karena Gak Ada Yang Bisa Menghalangi Allah Dijanjikan Allah Lebih Aman Menusah 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 Tidak Punya Kemampuan Menepati Menusah Janji Menusah Allah Menusah Al-Aziz Maksudnya Al-Aziz Yang Tidak Terkalahkan Oleh Siapapun Sehingga Allah Tidak Perlu Terhalangi Untuk Melakukan Untuk Untuk Merealisasi Janjini Allah Allah Al-Hakimu Al-Aziz Al-Aziz Umojud Astan Babar Bisan Jadi Allah Menciptakan Langit Tanpa Tiang Yang Kamu Lihat Ya Memang Nyata-nyata Tidak Ada Tiang Tapi Tentu Ada Sistem Yang Berfungsi Kayak Tiang Tapi Jelas Tidak Kayak Tiang Yang Kita Bayangkan Kayak Tiang Rumah Tapi Tentu Ada Sistem Yang Berfungsi Kayak Tiang Membuat Langit Tanpa Tiang Yang Kamu Lihat Ada Tiang Tapi Tidak Lazim Yang Kita Tihat Tidak 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 yang tidak ada yang menghasilkan pengeran saya menghasilkan hadis sering menghasilkan hadis, sering menghasilkan dawe kancing nabi yang tidak ada yang menghasilkan menjadi ahli tawukid menghasilkan reputasi misalnya menghasilkan kancing nabi tidak menghasilkan sebagian riwayat itu alam taro apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfako apa yang sudah diberikan Allah mundu kholakos sama wati wal arto fa'innahu la yaghitma fiyadihi sebagiannya itu la ta'ghitma fiyadihi Allah bayani malah ya kita takwari dari orang yang para pengeran yang bil ilmi saya ini kalau yang ruhin menghasilkan mustafa sak piring bujunya ya sak piring saya ini dinosaurusnya menghasilkan piring sehiktar kan gajah sakramanan misalnya dawe kancing nabi itu tidak menghasilkan gampangnya kalau itu tidak usah khawatir masalah cukupi riski pengiran itu orang mengarah bangkrut pengiran itu mulai menghasilkan langit bumi itu makan kewan piroa termasuk dinosaurus, onto, gajah lo menghasilkan itu kok ada orang seperti apa yang menghasilkan piring jadi pengiran itu tidak menghasilkan untuk kancing nabi itu hanya contohnya gampangnya artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian dari yang menyebabkan kemudian dikawakan kemudian ini malah sapi cilik-cilik itu semua sama ada dinosaurus itu dunia ini pengiran apa? tidak, tapi bisa ada cilik-cilik semua ini pengirak itu kancing nabi itu tidak kira-kira itu simple itu ada orang tawakal itu yang ada alam taro itu ada orang yang mikir Allah itu anfako ngelakoni infak membiayai hewan yang digaya Allah itu mulai kolakos samawati walartu, mulai disik tapi nganti saya ke orang padahal termasuk yang dibiayai itu dinosaurus mangane piro, iwak hiu mangane piro lana paus piro nah bujom mau mangan sak piringnya kalau gue lihat kangilan, masya Allah wa ina lillahi wa ina ilai roji mulanya kirausang kalau dua akak-akak bujom sak piring ngecuali bujom kayak dinosaurus mangane lah itu mbak rewangi korupsi sumbo, itu mbak rewangi sapi mbak rewangi korupsi jadi aku kanji nabi karena orang-orang paham koran kayak kanji nabi jadi kanji nabi aku kalau mau aku seneng apa lo hadis kalau saya alim-alim ulama ngerti kan tetap bulat nah kanji nabi aku muji pengirahan aku simple ya duwa himalai pengirahan aku suka gak ternilai, gak terbayangkan delok lah, angen-angen orang makan makhluk urib mulai gaya langit mbak bumi nganti sak iki, kok yoran tek dan mau termasuk di biayanya dinosaurus, gajah, iwak, hiu, iwak paus, macem-macem yuk orang, tek kue yuk keduman makan nanti kan salam dia ikut makan sak piring mbak rewangi mergawe rino wongi mbak rewangi korupsi wapapanan goblok orang berber orang dinosaurus yang makan yang kewaya turut-turut mergawe makhluk makan sak piring, kok waya turut mergawe ini orang dolore serasa juga gak nanti wong kok kurang ajar lalu gajah itu makan waya turut makhluk makan sak piring waya turut mikir sesok, raso turut, ini pintar gajah berarti tawakal itu dua gajah ini kanji nabi, jadi kanji nabi aku mau muji pengirahan seperti simple aku punya teknik, aku dari apal sekian khadis tetap beda kualitas dawe nabi kalau orang pekih ngomong kan bulet ya bener tapi bulet misalnya ngerti rukin itu gak ada pelem sejak pentil terus kulau tuku sejak pelem itu gak tuku aku nuku itu kan asumsi pelem itu wistuwa berarti reganya kan rukin lah ya asumsinya pelem tua sehingga dengan rego pelem tua mereka tidak pentil kan gak ada reganya yang pentil itu sejak cuwilik banget sekarang sejak pelem dituku 1 juta itu asumsi rego pelem atau rego pentil jawab rego apa? kalau itu rego pelem tidak pentil ya orang ada reganya pelem pentil sejak pentil tak tuku 1 juta itu gak asumsi jadi pelem tua atau pentil pelem tua karena nabi itu pentil kan ada orang gelam lah itu di medinah biasa begitu tentu contohnya kormo tapi tidak contohnya pelem terus nabi aku rawo merevolusi cara orang madinah dagang terus nabi duga sejak ngono gak oleh adal pelem sederungnya ketok api jadi nanti ini wistu itu kena apa ya rasul wong kalau pun butuh duit sehingga tuku ke purun kalau pun butuh duit sehingga tuku ke purun kok jalan haramnya jawabnya nabi aku unik nabi itu betul-betul nabi harus jawabnya nabinya ternyata aku apal khadisnya ceng aroaita inmana allahu athamroh fabimah yastakhillu ahadukum malah ahih ini loh ceng kok misalnya pentil itu kena angin mau kena apa terus rusak terus kue mangan dunya ini dulurmu itu atas nama apa fabimah yastakhillu ahadukum malah ahih lu kue nampok duit 1 juta itu itu atas nama pelem lasa ini pelem itu kena angin nanti terus kue mangan duit itu atas nama apa darani dagang sengkulak orang nangis akhirnya sohaban itu kanjeng nabi tidak ngerti kan itu simple aroaita immana allahu athamroh fabimah yastakhillu ahadukum malah ahih kemudian tradisi nabi jami ul kalim itu diwariskan oleh ulama ulama termasuk cara tidak memaksakan kehendak misalnya kue dati kiai maksokabe santri mu'alim bener nurut kue dati wong lanang kue nabu jauh nurut api anayu wapi uspokoi dawi ulama ulama pulang wapal karena ini menurut saya kita filsafat kehidupan yang luar biasa anta kurabatan yang malah anta min nafsika jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajit min nafsika kulamaturit fakai faturi iju min huirika kulamaturit sengke pengen duwe bajayu rak yukwe sengke pengen urep enak kan yukwe sengke pengen radehutang rak yukwe sengke pengen urep di duwe ate yukwe anta min nafsika lam tajit kulamaturit kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu lho anta min nafsika lam tajit kulamaturit kamu yang punya keinginan saja misalnya ini misalnya itu utang mong suge saya utangi 1 yu utangi lho saya utangi 1 yu dan saya ingin di duwe sama yaku ya di duwe di duwe kamu malah yang menyeloh aku lah apa jadi misalnya bujumun kamu akan nurut aku itu nurut dari aku aku itu bujumun ini 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 turutisek awak mu dewe kek penopo di buju ayu nurut tapi aku tidak nurut berarti kue dewe raseongan anak-anak yang berkarep jadi mulanya orang alem-alem itu mesti tawadu berkarep kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan jadi orang itu benar-benar otoriter itu tidak mikir kita misalnya ingin alem kadang dia kira isu alem mungkin ngapalah koran lainnya yang orang murid itu tidak bisa ngapalah kadang bapak wali murid itu sudah kurang ajar kalau dia rapal koran anaknya berkarep tidak rapal, mau 5 tahun rapal apalah bapak sudah sudah tahun tidak rapal wajar umur aku orang-orang apalah bapak umurnya sudah sudah rapal apalah bapak umurnya anak-anak yang berkarep kalau mereka inginkan apalah bapak umurnya apalah bapak umurnya anak itu berkarep 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 apalah bapak umurnya berkarep lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu apa yang kamu senengi yang baik sama kamu ya enggak semuanya harus baik sama saya kan semuanya anak saya berkarep untuk nabi yang ada orang-orang itu tidak rapal yang paling disayang seseorang yang berkarep Pak tetap ingin yang lima ini semuanya hur malah ini nabi oleh melehno gampang alas tatar ju'ayaku nufil bere lakasawak kamu masih inginkan semuanya baik sama kamu iya ya rasulullah ya kalau gitu jangan maksudnya jangan beda-bedakan kalau member member itu nabi jadi nabi itu kalau mendidik itu simple ya mau misalnya didik tentang rizkin Allah itu suga ya Allah mau mikir Allah itu nafakohi kewan simtigawe mulai gak hilangit bumi itu wafainahulam yawid mafiyadih sebagainya wat mafiyamini ya nyatanya nanti saya ini buatan nanti saya ini mikir ada dinosaurus yang bisa makan gajah yang bisa makan iwak hiyu yang bisa makan iwak paus yang bisa makan kok terima kita butuh satu piring gak bisa makan yang paus bisa ngakali yang bisa makan kuih tukang ngakali kalau boleh satu piring jadi jadi wabah tafiah mengkulikan apa? daba jadi seandunya wabah dikeimangan wabah minta badin filardi ila ala wainah wabah rizkoha kok gue merata wakal urusan mangan itu keliru ya soal mergawai diikhtiar ngantin maafan wa anzala lanurana ingsun jika kita tetap di dalam anzalna iltifatun utawi utawi pindah anil huibati sanggih domir mesti ini wabah anzala kan wabah tafiah kan semua domirnya tadi kan wabah kholakos sama wadi waalko wa basa terus ini digenti domir mutakalim jadi jika kita tetap di dalam anzalna iltifatun tepindah anil huibati sanggih domir nama mesti ini nama wabah anzala tapi ini pindah mutakalim wa anzalna wa anzalna lanurana ingsun jika kita tetap di dalam anzalna iltifatun tei iltifat utawi pindah anil huibati sanggih domir awa nurana minasamai sanggih langit nurana maan ingbanyu mongkomari ngedukul ingsun via ing dalem aret mingkul izaujin sanggih sapen-saben pasangan karimin mingkul izaujin yang corona sanggih sapen-saben pasangan dari eduk sienfint segitu pasangan utawi bagian budak yang loroh loroh ini khasadin bagus terus kemahanku ciptaan ya makhlukuhu tergantung Allah faaruni mongkomeruh nosirokabini ingsun maddain apa klakogawes ya wabah anjah minta disediakan Allah ini masalah ajaran Tauhid, itu tidak terbaik sehingga Yesus Pengeran, Yesus Pengeran berhalau Pengeran, bukteknya mereka karirnya Gawil Langit, bumi, namun ini Pengeran kok bisa Gawil Langit, bumi, maksudnya ada orang tua, baru ini, apa? ada orang tua, apa? ini Tauhid paling gampang, di sini Yesus Pengeran, yang lahirnya Bumi masak, ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi ini lahirnya, bumi lah, kok enak, ramai tidak ada orang tua, tidak ada orang tua pengeran, apa enak, orang tua-tua jadi, pengeran, kacau, itu ini juga pengeran, hagakalkuwa faruni, madakalakalladina, apa? min dunia, apa menang, tahun tahun Masefi, saya rongi itu, betul ini, anak pengeran, kok ada tahun ini, dan seduruhnya itu, pengirannya apa? pengirannya lahirnya terlambat kacau, kacau, maksudnya pengirannya, nantang jadi, hagakalkuwa faruni, madakalakalladina min dunia hagakutawi, iki kabes, yang tak sebut mulai gawe, langit, bumi, gawe, kewan gawe, udani, wukhal, kuwahi, uciptani Allah, makhluku, hudik, seciptani Allah, faruni, mongkom siapa sahaja yang kamu anggap Tuhan Apa betul mereka punya reputasi Menciptakan langit Bumi Pasti tidak Saya tidak pernah melihat mereka Yang dituhankan Bisa menciptakan langit dan bumi Bahkan mereka tidak menciptakan Diri mereka sendiri Jadi orang Yesus ditakai Kok Yesus Jadi menurut saya Saya harus mengerti-ngerti Jadi Pertanyaan Pertanyaan Proses Kacau Kacau Ini Walakal Kona Fusihi Wama Tema Istifah Muingkarin Istifah Muingkar Muktada Yaitu Dati Muktada Wada Tidak Bimakna Ladi Kalian 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 kalau ada yang di dalam kesesatan mungkin akan jelas maksudnya ingat ini surat Luqman Luqman itu terus sejarahnya di Muqat Jimai kalian ayat-ayat Tauhid tapi Mbak Dhani ini mengenjang ini masalah Luqman jadi kalau ceritanya Luqman itu keyakinan ulama' sandunya ini bukan nabi hanya tiang soleh yang diceritakan Al-Quran tapi ingat Luqman itu tidak ada nabi nah yang masyur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan luwaw sing masyur beginiku sing diceritakan kitab hikam Luqman Hakim itu ditakui dengan anaknya pak kenapa kalau anda yakin kebenaran kau tidak pernah mendengar orang lain pak kenapa anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kau tidak peduli sama komentar orang lain masyur, anaknya di janing pasar tidak ada khimar di Jawa kadang nyontok ada jaran tapi kalau di kitab kita memang khimar kalau khimar itu lebih kecil apa yang lebih apa? Luqman Hakim menumpak diganding anaknya terus orang di pasar komen bapak apa itu enak-enakan menumpak jaran anaknya menonton akhirnya terus itu saja yang menumpak, bapak yang menonton terus dikomen mana, cacilik rasupan bapaknya menonton anaknya menonton anaknya menonton itu enak-enak akhirnya terus ditonton orang lain itu karena ada kecil yang ditonton dan hanya berkata orang lagi berkata, 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 mutta Salah orang itu mengalami orang, sehingga orang yang kata berkata orang itu tidak berkata salah pengalaman itu menurunkan orang itu itu saya bilang, ya orang itu orang itu saya tinggal, ya, salah adalah punya orang bucumuk Salah Jadi pokoknya Jadi kitab hikam yang terkenal Ditutup Ridon nas Boleh ridane wong Boleh ridane wong Asal orang semua Kamu paksa nerima cara pandang anda itu Itu sama dengan Batas yang gak mungkin kesampaian Jangan pernah kagum Sama tokoh-tokoh Ini di rumah semua pihak Berarti wong Fasek ya setuju Wong Sholeh setuju Misalnya operasi kelamin Mesti wong Sholeh itu menentang Wong kok operasi Wong Fasek gak masalah Justru tukor anturun Itu jenengnya lil furkon Furkon misanoh hak Mereka misanoh apa Ini wakil tokoh dipuji semua pihak Menerima Menerima Dia semuanya mungkin Wong Sholeh Wong Fasek Selamat menikmati Sampai jumpa time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton